Ini adalah kehamilan pada trimester kedua ya, sekitar 22 mingguan. Dan memang sayang juga pasien ini tidak dirujuk datang sendiri dengan kondisi kelainan pada bayi yang sedemikian fatal. Kita lihat ini bagian otak ya, bagian otak bentuk kepalanya, bentuknya bundar, bulat. Dengan bagian otak ada rongga, terisi cairan. Ini suatu kondisi di mana jaringan otak yang terbelah. Jadi seolah-olah ada gambaran bagian tengah yang berbentuk seperti hati putih itu ya. Itu adalah sisa otak namanya talamus. Dan kelainan otak ini namanya holoprosencepali. Suatu kelainan di mana jaringan otak ini pembelahannya tidak sempurna. Jadi ini sudah cacat sejak awal dan dari pemeriksaan USG terdahulu harusnya memang sudah diketahui. Dan di beberapa gambar yang diperiksa memang sudah ada, tapi sayang sekali pemeriksa tidak mengetahui kondisi tersebut. Di sini kita melihat lapisan-lapisan otak, perhatikan di dalam ada celah yang berwarna hitam itu cairan. Jadi otaknya, pemisahannya tidak sempurna. Ya ini namanya kasus holoprosencepali, lobar. Dan kasus ini ditemukan pada suatu sindrom namanya trisomy 13 atau patosindrom. Sesuai nama penemunya. Dan kondisi ini disertai dengan kelainan wajah yang sangat-sangat fatal ya. Namanya facial dysmorphism, perhatikan. Tangannya ke atas, tapi lihat wajahnya. Ada bibir sumbing dengan celah bibir di bagian tengah. Celahnya sampai menembus ke langit-langit itu. Dan perhatikan, hidungnya tidak terbentuk. Jadi ini kasus agenesis hidung ya. Bukan tulang hidung saja, tapi keseluruhan hidungnya tidak terbentuk. Inilah karakteristik dari sindroma patau. Terpasti ada membawa kelainan trisomy 13 ataupun tidak membawa trisomy 13. Tapi bentuk-bentuk seperti ini namanya sindroma patau. Perhatikan bola matanya itu sampai menonjol keluar itu namanya proktosis bulbi. Jadi bola matanya itu hampir menyatu di tengah. Ada yang parah lagi, bola mata sampai benar-benar jadi mata tunggal atau cyclops. Ini masih berdekatan namanya hipotelorism. Ya ini jadi kasus yang namanya fasial dysmorphism. Aduh kelainannya sungguh-sungguh berat ya. Jadi ya kita jelaskanlah kondisinya. Dan ya inilah kasus yang bukan dirujuk. Jadi ibunya khawatir dengan kondisi tersebut. Sudah periksa berganti dokter. Namun tidak dijelaskan juga sebenarnya kondisi sebenarnya bagaimana ya. Ini bayinya perempuan. Ya itu bayi perempuan itu. Jadi ini adalah suatu kelainan yang terjadi pada trisomi nomor 13 kelainan kromosom ya. Kelainan genetika murni tidak bisa kita ketahui penyebabnya. Ya dan semua usia ibu bisa terkena. Jadi ini murni memang kelainan genetika dari individu si janin ini. Dia terkena trisomi kelebihan satu gen pada kromosom nomor 13. Perhatikan jantungnya juga ada kelainan jantung ya. Ini klep jantungnya bocor, sekatnya bocor. Ya istilahnya atrioventricular septal defect bocornya besar sekali. Dan kasus-kasus ini biasanya tidak akan bertahan sampai menjelang persalinan karena bayinya tidak mau bertumbuh. Ya atrial septal defect dan ventricle septal defect jantungnya bocor semua. Nah ini kita lihat kaki, bentuk kakinya masih tampak normal. Dan apabila lahir, bayi ini umumnya tidak bertahan ya. Ada yang bertahan sampai dua minggu, tapi umumnya dia setelah lahir tidak bertahan. Ya itu jadi kita lihat tadi wajahnya ada celah bibir yang sedemikian dalam. Lihat otaknya sampai bolong di tengah begitu ya, celahnya terpisah. Ini suatu kondisi yang sangat fatal ya, harusnya sudah dikenal sejak awal. Tapi dari pemeriksaan-pemeriksaan awalnya, meskipun sudah ada gambar di pemeriksaan USG tersebut, sayangnya dokter yang memeriksa tidak tahu dan tetap mengira bahwa itu suatu kasus yang normal ya. Sampai dilihat kemudian kok bayinya kecil, pertumbuhannya beda, baru ya ini punya panik, terus datang melakukan pemeriksaan. Ya ternyata ketemulah kasus seperti ini, trisomila 13 atau patosindrom. Jadi karakteris yang lain itu pertumbuhannya terganggu, terhambat. Jadi bayinya cenderung kecil, stuck, tidak mau bertumbuh ya. Ya inilah karakteristik lainnya, yaitu growth restriction. Jadi usia keambilannya sebenarnya 22 mingguan, tapi bayinya kecil ya. Kelainan-kelainannya sedemikian fatal dan ini suatu kasus yang lethal ya, mematikan. Tidak bisa untuk suatu kehidupan yang normal. Jadi janin yang terkena trisomi 13 umumnya meninggal dalam kandungan atau jikapun lahir hanya bertahan sebentar saja. Ya bisa dicari bentuk-bentuk wajah di Google itu banyak sekali ya, trisomi 13 atau patosindrom. Nah inilah kasusnya yang sekitar 19-22 minggu ini baru diketahui. Jadi kasus seperti ini sudah diketahui harusnya sejak awal karena di dokumentasi yang ada di buku si pasien itu jelas di USG awalnya sudah ada kelainan tapi tidak diduga oleh yang meriksa. Ini janin dengan patosindrom, prognosisnya sangat-sangat buruk ya. Seingat saya juga ini hamil anak pertama lagi ya, dengan kondisi seperti ini. Jadi kita jelaskan pada orang tua prognosis trisomi 13 ini kondisinya sangat buruk dan sangat fatal. Jadi peluang untuk hidupnya kecil dan untuk bertahan juga kecil. Sekali lagi ini trisomi 13 patosindrom. Terima kasih sudah menonton!